Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas film bergenre action adventure. Film yang berjudul The Great Wall, dirilis pada tahun 2016. Film yang menceritakan legenda tembok besar China, yang diserang oleh makhluk bernama Tau Tei, yang muncul dari sebuah gunung bernama Gou. Konon makhluk ini muncul 60 tahun yang lalu, dan kini mereka muncul kembali menyerang pertahanan tembok besar China dan menelan banyak korban. Awal cerita dari sebuah gurun, terlihat sekelompok pengembara, yang diserang oleh gerombolan perampok. Beberapa pengembara berhasil lolos dari kejaran perampok itu. Saat malam mereka beristirahat dan membuat api unggun, kelompok pengembara itu dipimpin oleh ketua yang bernama William dan Tau Far. Ternyata sekelompok pengembara ini sedang mencari bubuk peledak yang bernama Black Powder. Meski kabar tersebut dianggap sebuah mitos dan tidak pernah ada yang menemukannya. Tau Far melemparkan sebuah magnet yang ia temukan saat perjalanan, karena ia anggap itu hanya menambah beban, lalu William memungutnya untuk dijadikan kompas arah. Tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan, seketika teman-temannya mendadak hilang. William yang tidak sengaja menebaskan pedangnya sehingga mengenai makhluk tersebut, dan memutuskan kakinya. Potongan bagian tubuh makhluk itu mereka bawa untuk ditanyakan kepada orang-orang. Agar mereka tahu, makhluk apa yang mereka temukan. Keesokan harinya mereka kembali dikejar oleh gerombolan yang beberapa waktu lalu, mengejar mereka. Saat itu William dan Tofar sampai di sebuah tembok yang sangat besar, dan dikelilingi prajurit yang sangat banyak. Lalu prajurit itu menembakkan panah ke arah mereka, dan itu membuat mereka tidak punya pilihan, selain menyerahkan diri. Atau mereka dibantai oleh gerombolan perampok. Akhirnya William dan Tofar, menjadi tahanan dan membuat heboh seluruh prajurit di sana. Hingga jenderal mereka yang bernama Shaw, mereka semua berkumpul ke sebuah aula di mana di sana ada komandan wanita bernama Lynn. Komandan yang paling hebat dan pemberani. Ternyata potongan makhluk itu yang membuat semua orang di sana heboh. Saat mereka semua memprediksi potongan makhluk itu, William dan Tofar membicarakan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Tiba-tiba komandan Lynn mendatangi mereka berdua dan bertanya, dari mana kalian menemukan potongan makhluk itu. Semua orang terkejut mendengar jawaban William, yang secara tidak sengaja menebas makhluk itu. Makhluk yang sedang dibahas itu bernama Tau Tei, makhluk yang menyerang manusia setiap 60 tahun sekali. Yang membuat semua orang terkejut adalah kemunculan Tau Tei, lebih cepat dari perhitungan mereka. Komandan Lynn yang ingin segera mengeksekusi mereka berdua karena ingin melindungi rahasia tembok besar tersebut. Untungnya ahli strategi sekaligus penasehat, yang bernama Wang. Meminta untuk tidak langsung mengeksekusi mati mereka berdua, dan menyarankan untuk lebih dulu ditahan. Tiba-tiba semua prajurit mendapatkan sinyal bahaya dan segera bersiap-siap untuk menghadapinya. Sementara itu William dan Tofar akan dimasukkan ke sebuah penjara. Kunci ruangan penjara tidak ditemukan dan akhirnya William dan Tofar hanya diikat dan dijaga oleh seorang penjaga yang masih muda, yang bernama Peng Yon. Karena situasi semakin gawat, akhirnya semua prajurit bersiap untuk menyiapkan pertahanan. Dan setelah itu prajurit bersiap ke posisi masing-masing sesuai dengan warna baju mereka. Saat situasi tenang akan tetapi menegangkan. Makhluk itu mulai muncul dengan kecepatan yang sangat hebat. Dan langsung menyerang tembok besar, saat itulah serangan diluncurkan. William dan Tofar sangat terkejut. Melihat pasukan wanita yang memakai baju berwarna biru yang mulai beraksi dan beranimati. Ahli strategi Wang yang melihat ratu dari Tao Tei langsung meminta General Shyam untuk fokus menyerang sang ratu. Tao Tei yang sudah berhasil memanjat ke atas tembok dan menyerang prajurit. Saat Peng Yun meninggalkan William dan Tofar. Saat itu juga mereka dibebaskan oleh pria Eropa bernama Ballard. Karena mereka berdua tidak mempunyai pilihan, akhirnya mereka ikut bertempur melawan Tao Tei. Karena terlalu banyak Tao Tei yang mati, akhirnya sang ratu mengirimkan sinyal pada anak-anak Tao Tei untuk mundur. General Shyam yang sangat kagum dengan kehebatan William dan Tofar, mulai diakui oleh sang jenderal. Dan mulai diistimewakan, meski mereka tetap diawasi. Saat William dan Tofar beristirahat, Ballard mendatangi dan mengejutkan mereka. Ia pun bercerita tentang dirinya yang sudah berada di sana selama 25 tahun karena ia tidak diizinkan pergi. Dan ia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencuri bubuk hitam atau black powder dan Ballard mengajak mereka berdua untuk bekerja sama. Saat jam makan tiba, William dan Tofar disambut oleh seluruh prajurit. Sebelum mereka berdua makan, General Shyam dan semua prajurit ingin melihat kemampuan mereka berdua dalam menggunakan panah. Mereka yang sangat gugup karena ditonton oleh semua orang. Dan William pun menunjukkan keahliannya dalam menggunakan panah. Seketika semua orang dibuat kagum oleh kemampuan William yang sangat mahir dalam menggunakan panah. Akhirnya Komandan Lynn dan William makan bersama, serta bercerita satu sama lain yang hampir memiliki kesamaan. Komandan Lynn mengajak William untuk menunjukkan tempat bertempurnya. Dan memberitahu banyak hal tentang tempat bertempurnya itu. Balar yang mendatangi kembali William dan Tofar. Untuk membahas tujuannya, yaitu kabur dengan membawa Black Powder. Ahli strategi Wang kembali memanggil William dan Tofar, dan menjelaskan pada mereka kenapa mereka berdua begitu mudah membunuh Tauti. Saat digurun itu karena sebuah magnet yang mereka bawa. Ternyata magnet tersebut bisa membuat Tauti tidak bisa bergerak. Lalu Tuan Wang menjelaskan sejarah tentang Tauti yang akan muncul setiap 60 tahun sekali. Saat malam itu, Jenderal Shao ditemani Komandan Lynn yang sedang menghadapi Tauti yang menyusup ke tembok. Kejadian itu membuat Jenderal Shao tewas. Dan meninggalkan pasukan orde tanpa nama yang akan digantikan oleh Komandan Lynn. Upacara Bela Sungkawa yang diiringi penerbangan Lampion dan nyanyian Bela Sungkawa yang menghiasi tembok besar tersebut. Singkat cerita saat utusan istana datang membawa sebuah catatan penting. Untuk berperang melawan Tauti. Yang dulu dikalahkan dengan mudah oleh para prajurit. Ternyata di wilayah itu terdapat batu magnet yang sangat banyak, sehingga membuat Tauti tidak berdaya dan mudah dikalahkan. Tetapi Jenderal Lynn masih meragukan hal tersebut. Dan William mengusulkan sebuah saran untuk menangkap salah satu Tauti yang akan dijadikan percobaan dan Jenderal Lynn pun setuju untuk rencana William itu. Tovar yang sangat marah pada William karena ia ingin segera pergi dari tempat itu dan membawa bubuk hitam. Keesokan harinya semua pasukan bersiap untuk menunggu kedatangan Tauti. Saat itu keadaan yang berkabut membuat semua orang kesulitan untuk mengetahui kedatangan Tauti. Tiba-tiba Tauti datang dan langsung menyerang beberapa prajurit. Tauti yang sangat cerdas sudah bisa menghadapi lawannya dan datang secara diam-diam. Tovar dan Balar saat itu akan menjalankan rencananya. Tovar yang kepikiran akan William kembali dan merubah pikirannya. Tauti yang terkena panah beracun masih bisa bergerak dan mencoba melepaskan diri. Lalu Jenderal Lin meluncurkan cincin api untuk menjauhkan Tauti yang akan melepaskan Tauti lain yang terkena panah. Saat itu William dengan berani turun sendiri dengan meluncur melalui rantai. Setelah William sampai ke bawah, suasana yang sangat sunyi membuat ia tidak bisa mengetahui kedatangan Tauti. Dan William akan menarik salah satu Tauti yang terkena panah. Tiba-tiba beberapa Tauti datang menyerang William, Tovar yang datang di saat itu berhasil menolong William. Suara panah menjerit sangat membantu William dan Tovar. Saat berada di bawah sana, William yang memberi sinyal pada Komandan Lin. Membuat Komandan Lin mengeluarkan senjata rahasianya yaitu bubuk hitam. Kehebatan bubuk hitam membuat William terkena dampaknya dan pingsan. Saat William terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan dan Komandan Lin berada di sampingnya. Komandan Lin melihat bekas luka yang ada di tubuh William dan itu membuat ia yakin kalau William adalah prajurit yang sangat hebat, ia pun sangat mengaguminya. Tapi Jenderal Lin meminta William untuk melupakan apa yang telah ia lihat. Saat penangkapan Tauti, percobaan pun akhirnya bisa dibenarkan. Tauti yang tertangkap seketika tidak berdaya saat batu magnet didekatkan. Putusan istana yang terlalu terburu-buru, langsung meminta Tauti untuk dibawa ke istana. Meski penasehat Wang, melarang karena sangat berbahaya. Lalu Tauti dibawa ke istana beserta magnet penenangnya. Sementara itu, William dan Tauti bertengkar karena mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Tauti yang ingin segera kabur dengan membawa bubuk hitam, berbanding terbalik dengan William yang ingin membasmi Tauti, dan saat itu mereka berpisah karena perbedaan pendapat. Ballar yang meledakan bubuk hitam di depan pintu ruangan penyimpanan tidak terdengar dan tidak diketahui semua prajurit. Karena semua prajurit sedang berada di bawah tembok untuk memeriksa lubang yang dibuat Tauti. Yang ternyata lubang itu menembus kekerajaan. Kembali ke Ballar dan Tauti, ternyata prajurit bernama Pengyon mendengar ledakan itu dan memeriksanya. William yang mendengar ledakan itu datang untuk memberitahu agar Tauti menggagalkan niatnya. Tapi Ballar malah membuat William pingsan dengan cara menjebaknya. Dan akhirnya Ballar dan Tauti berhasil membawa kabur Black Powder hasil curiannya. Chen Sang Utusan Istana yang sampai ke kerajaan bernama Bian Liang. Kecerobohan Chen yang mencoba menjauhkan batu magnet dari Tauti yang ada di dalam kandang. Karena ia ingin menunjukkan pada Kaisar Muda tentang batu magnet yang bisa membuat Tauti tidak berdaya. Lalu hal buruk pun terjadi, Tauti yang terbangun langsung mengamuk dan mengeluarkan sinyal pada Sang Ratu. Sehingga kawanan Sang Ratu menerima sinyal dan berbelok menuju istana. Sementara itu kabar tentang pencurian bubuk hitam sampai ke telinga Jenderal Lin. Dan membuat ia sangat kecewa pada William yang selama ini ia percaya. Kemarahannya membuat William akan dihukum mati. Tapi Peng Yeon yang melihat kejadian yang sebenarnya memberikan kesaksian jika William tidak bersalah. Tetapi William akan tetap ditahan meski ia tidak bersalah dan temannya akan tetap dicari. Sementara itu Tovar yang ternyata telah ditipu oleh Ballard berhasil dikelabui olehnya dan membawa kabur bubuk hitam seorang diri. Setelah itu Ballard ditangkap oleh gerombolan perampok. Mereka tidak tahu bahwa yang dilempar itu adalah bubuk peledak. Dan salah satu bubuk peledak terjatuh ke dalam api dan seketika meledak. Saat William dibebaskan ia melihat semua prajurit sedang menerbangkan balon udara dan ia bertanya kepada penasehat Wang. Dan ternyata mereka semua akan pergi ke kerajaan dengan balon udara. Karena Tauti sudah menyerang istana dan menyuruh William pergi dan membawa apa yang ia mau. Itu perintah terakhir Jenderal Lynn tapi William malah ingin bertempur dan ingin menyusul Jenderal Lynn ke istana. Beberapa waktu kemudian semua prajurit orde tanpa nama sudah sampai di kerajaan. dan melihat Tauti yang sudah memakan banyak korban. Jenderal Lynn yang sudah terkempung oleh Tauti berhasil diselamatkan oleh William dan yang lainnya. Setelah itu Jenderal Lynn masuk ke istana dan penasehat Wang meminta Tauti yang tertangkap untuk dijadikan umpan agar bisa membunuh Sang Ratu. Rencananya dengan menyiapkan daging agar nantinya dibawa oleh Tauti kepada Sang Ratu. Karena Tauti yang dijadikan umpan telah dipasang bubuk peledak di tubuhnya yang nantinya akan dipanah oleh William dengan bubuk peledak. Saat berjalan menuju lokasi mereka diserang oleh Tauti yang membuat Peng Yon harus mengorbankan dirinya. Saat rencana mulai dilakukan dengan melepaskan magnet yang ada pada Tauti membuat Tauti terbangun dan membawa daging yang sudah disiapkan kepada Sang Ratu. Karena Tauti itu sudah membawa peledak yang nantinya akan dipanah oleh William. Lalu William dan Jenderal Lin bergegas untuk mencari tempat untuk melakukan pemanahan. Sementara itu penasehat Wang menahan Tauti yang mencoba menerobos masuk dengan magnet di tangannya. Saat William meluncurkan panah pertama gagal dan ia pun mencari posisi lebih tinggi. Karena jika Sang Ratu mati maka semua Tauti akan ikut membeku dan mati. Saat Tauti menerobos masuk penasehat Wang melemparkan magnet pada Jenderal Lin dan penasehat Wang pun tewas di mangsa Tauti. Lalu William meluncurkan panah kedua dan itu pun tidak berhasil karena pertahanan Sang Ratu sangat kuat. Saat itu Sang Ratu melihat posisi William dan Jenderal Lin Sang Ratu pun seketika mengarahkan Tauti untuk menyerangnya. Saat bubuk peledak tinggal tersisa satu mereka berdua yakin itu akan berhasil. Dan pada saat itu Jenderal Lin mengaitkan tali ke atap lalu mereka berdua melompat dan melemparkan magnet secara bersamaan dengan panah peledaknya. Akhirnya Sang Ratu pun mati dan itu membuat semua Tauti membeku dan mati berserakan. Pada akhirnya ketegangan itu berakhir dengan kemenangan berkat seorang prajurit bayaran yang mencoba mencuri Black Powder. Lalu Tovar yang kini menjadi tahanan telah dibebaskan berkat William yang kini menjadi seorang pahlawan. Dan mereka pun diijikan membawa bubuk hitam sebanyak apapun yang mereka mau. Sebelum pergi Jenderal Lin mengungkapkan salam perpisahan dan sangat berterima kasih telah membantu menyelamatkan wilayah dan pasukannya. Lalu William dan Tovar melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Jenderal Lin seorang wanita tangguh dan pemberani penjaga tembok besar yang sangat bersejarah. Dan film pun berakhir. Jenderal Lin